Rapat Koordinasi Pengarahan Pengendalian Pengelolaan DIPA Tahun Anggaran 2019 digelar Direkturat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka atau Dirjen IKMA, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia di Hotel Novotel Balikpapan. Kegiatan yang digelar bekerja sama Dinas Perindustrian Perdagangan Kooperasi dan UKM Provinsi Kaltim dan Dinas Kooperasi Usaha Mikro Menengah dan Perindustrian Kota Balikpapan ini dibuka Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi yang ditandai dengan pemukulan gong didampingi Wakil Wali Kota Balikpapan, Rahmat Masud. Tak hanya itu, rakor ini juga dihadiri oleh Dirjen IKMA, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Gati Wibawa Ningsih. Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Perindustrian karena Balikpapan dijadikan sebagai tempat pertemuan. Sementara itu, Dirjen IKMA, Kementerian Perindustrian, Gati Wibawa Ningsih mengatakan pihaknya menyampaikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim sebagai penyelenggara rakor dan juga telah memproses penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi atau RPIP. Menurut Gati, perlu disampaikan bahwa penyusunan RPIP tersebut diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian sebagai turunan dari RIPIN dan merupakan perencanaan pembangunan industri selama 20 tahun ke depan. Dia menjelaskan dalam memperkuat pemasaran produk sektor industri, khususnya produk IKM, Kementerian Perindustrian menyiapkan berbagai program diantaranya melalui program Smart IKM. Melalui program ini, diharapkan akses pasar dan akses pendanaan ikut dapat meningkat. Pembangunan komposit daripada PT KAI itu lagi dibuat sama CEPER juga, kerjasama sama BMPART itu balai di bawah Kementerian Perindustrian. Kemudian, kita sebenarnya lagi menggalkan startup, karena startup ini kan memang ke depannya itu memegang peranan penting, karena mereka dapat menarik atau meningkatkan perekonomian secara drastis. Seperti kan kita sudah punya yang namanya unicorn, ada 4 unicorn yang kita miliki. Nah, ini dengan startup ini kita fasilitasi terus-terus, kemudian mereka nanti bisa jadi unicorn lainnya, itu kan bagus sekali. Kalau kalian lihat dulu yang namanya Gojek, berapa puluh juta orang yang mendapat pekerjaan dari sistem bisnis seperti itu. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Sampai jumpa.